Pasca kejadian penganiayaan napi oleh teman sesama napi di kamar mandi lapas kelas 2 Jember, tiga petugas lapas Jember diperiksa oleh tim dari Inspektorat Kemenkumham RI berikut dirjen keamanan dan ketertiban di kantor lapas kelas 2 Jember terkait insiden pemukulan yang dilakukan napi kepada temannya. Dari keterangan ke lapas, pemukulan itu dilakukan karena pelaku lantaran menuduh korban sebagai sepionase polisi. Berikut merupakan suasana kantor lapas kelas 2 Jember Senin pagi. Beberapa petugas hilir mudik di kantor lapas kelas 2 Jember. Para petugas tersebut bakal dimintai keterangan seputar peristiwa video viral yang beredar di masyarakat, perihal aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang napi kepada temannya di kamar mandi lapas Jember. Saat dikonfirmasi, PLT Kalapas kelas 2 Jember Sarwito membenarkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh IP, narapidana kasus pembunuhan kepada AM, narapidana kasus pencurian. Motif pelaku melakukan penganiayaan lantaran AM dituduh sebagai sepionase polisi, sehingga korban yang masih baru masuk lapas beberapa hari langsung dianiaya pelaku. Sementara kasus penganiayaan itu diambil gambarnya oleh SA, narapidana kasus narkoba dengan menggunakan handphone. HP yang digunakan untuk mengambil gambar milik napi yang sudah keluar lapas yang diberikan kepada SA. Atas kejadian ini, 3 petugas lapas diperiksa dari tim dirjen keamanan dan ketertiban. Bahkan menurut Sarwito, usai kejadian tersebut puluhan napi dites urin dari kemungkinan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba, namun hasilnya negatif. Atas hasil pemeriksaan kepada 3 petugas lapas, Sarwito tidak bisa memberitahukan lantaran memang bukan ranahnya. Jikapun nantinya ditemukan adanya kelalaian atas tragedi ini, Sarwito mengaku bakal mengambil tindakan tegas kepada anak buahnya. Dapatkan di lapangan bahwa video viral tersebut yang pertama memang itu terjadi di lingkungan lapas seber. Yang kedua, pemukulan itu terjadi antar narapidana yang melakukan pemukulan inisialnya IP, yang dipukul inisialnya AM. Nah, dalam peristiwa itu memang ada yang melakukan perekaman kejadian itu, inisialnya SA. Dari hasil grafikasi kejadian itu terjadi, mengapa? Karena korban atas nama MA itu dituduh sebagai SP atau sebuahnya sepolisi pada saat di luar. Kalau dari Direktur Keamanan Keterlibat kemarin, petugas yang diperiksa ada 3 orang. Kalau dari tim gabungan ini kemarin sepertinya baru 1 orang. Dan hari ini masih tetap berhadap. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.